Halo guys, kembali lagi channel saya Naidi Dan hari ini aku pengen bertanya ke kalian Apakah kalian suka menonton Youtube? Well sama, aku juga Dan pada suatu hari saat aku menonton Youtube Muncul seperti ini Menonton apa di Youtube ya? Oh, ada shulker pecah Steve Ini video apa guys? Shulker, terus dia bakalan Sheer shulkernya Tapi dia gak pake shear biasa Pake shulker shear Sendiri, oh Apa? Apa yang barusan ku tonton? Well, beberapa dari kalian mungkin bakalan ada Yang direkomendasiin dari videonya Steve itu tadi guys Dan kalian mungkin akan bertanya Apakah videonya Steve itu beneran bisa Kalau misalnya aku lakukan sendiri di Minecraft? Tapi kalian terlalu malas untuk membuka Minecraft kalian Dan mencobanya pastikan Well, jangan khawatir, ada aku, Naidi Kita akan buktikan Steve Hack di Minecraft Tapi sebelum mulai video ini guys Aku pengen kenalin kalian ke aplikasi bernama Nox Cleaner Apakah kalian pernah main Minecraft atau Free Fire di HP kalian? Tapi tiba-tiba lag? Well, itu mungkin terjadi karena HP kalian banyak sampahnya guys Tapi jangan khawatir Kita bisa bersihkan itu dengan fitur Nox Cleaner Tinggal kita pencet bersihkan Tunggu beberapa waktu dan selesai HP kalian sudah bersih Nox Cleaner juga bisa dibuat untuk mempercepat game yang kalian mainkan guys Dengan fitur bernama Game Booster Kita tinggal pilih game apa aja yang mau diboost Lalu tinggal buka aja Dan otomatis game kalian akan lebih stabil dan tidak lag Fitur yang terakhir yang ingin kubahas adalah kunci aplikasi Apakah kalian punya teman-teman yang jahil suka buka-buka HP kalian? Well, kita bisa menjegah hal itu dengan mengunci aplikasi kalian Tinggal pilih mana aplikasi yang ingin kalian kunci Isi pola dan pertanyaannya Lalu selesai Sudah, aplikasi kalian sudah terkunci Aman By the way, kita juga bisa buka pakai sidik jari ya Jadi itu lumayan keren Jadi tunggu apa lagi guys? Langsung aja download Nox Cleaner di Play Store Atau menggunakan link di deskripsi Jangan lupa juga untuk kasih bintang 5 dan komen di bagian Play Store-nya guys Mau smartphone bebas sampah? Nox Cleaner solusinya Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi Lanjut ke videonya guys Bagaimana kalau misalnya kita mulai dari video yang pertama kita tonton tadi? Shulker di Shears Apakah benar-benar bisa? Well, kita bakalan langsung aja coba guys Kita bakalan Shears dan juga Shulker di sebelah sini Aku meragukan ini bisa Harusnya nggak bisa kan ya Yap, nggak bisa guys Sudah aku klik kanan di sini Tapi di videonya sih dia menggunakan Shears spesial guys Shulker Shears Tapi gimana kalau misalnya aku bilang ini beneran bisa dilakukan di Minecraft? Aku tahu caranya membuat Shulker Shears Jadi yang kalian perlukan adalah crafting table Terus beberapa Shulker Shell seperti ini Dan juga Shears Kalian akan membuat yang namanya Shulker Shears Yap guys, ini sama yang digunakan di video tadi Kita tinggal klik kanan Shulker ini dan bam Lihat itu guys Oh my god Shulkernya meninggalkan cangkangnya Dia akan pergi mencari cangkang yang baru guys Dan cangkang-cangkang ini kalian bisa, you know, klik kanan Kalian bisa pakai di muka kalian gitu Dan kalian bisa ambil yang satunya juga guys Top Shulker Shell Kita bisa pasang, you know, keren atas-bawah Oh my god, banyak dari 10 armor guys Wow, aku jadi pengen pasang guys 10 armor Lebih kuat daripada netherite Meskipun aku terlihat bodoh, yang penting aku kuat Tapi serius guys, ini gak ada di Minecraft biasa Ini hanya bisa dilakukan dengan data pack yang dibikin oleh Command Geek Akanku sediain link-nya di deskripsi nanti Jadi ya, sebenarnya ini gak bisa dilakukan di Minecraft Vanilla Tapi yang penting berhasil lah ya Lanjut ke Steve Hack selanjutnya Oke, jadi kita udah ada di channelnya Steve Kita bakalan lihat video-videonya My god, ini banyak sekali Dan sangat gerset Oke, mungkin aku bakalan lihat dari yang terpopuler kali ya Oke, kita bakalan lihat What if you create wither in the water? Kita bakalan coba melihat apa yang terjadi Kalau misalnya kita bikin wither di bawah air No! Oke, kurasa dia bikin ruangan di bawah air sekarang Biar bisa membuat wither-nya gitu Dan ya! Yay! Dia spawn Terus, terus apa? Wither-nya bakalan meledak, kurasa Oh, udah meledak Dan dia bakalan menggila sekarang Oh no! Oh, dia dikejarin sama draunnya Tapi dia gak bisa melawan Dia jadi pasif kalau misalnya di air Bentar-bentar, apakah benar-benar pasif kalau misalnya di air? Aku kok kurang percaya ya guys Dia kan salah satu boss di Minecraft Oh iya, dan mungkin aku harus melepas topi bodoh ini Aku terlihat seperti orang idiot Oke, kita bakalan coba bikin di lautan Kita mungkin bikin lautan di sini Dan kita bakalan bikin ruangan kecil gitu dari stone Kita bakalan bikin seperti ini ya Oke, aku berhasil bikin ruangannya Sekarang kita bakalan coba kuras semua airnya menggunakan sponge Nah, begini guys Caranya mengkuras air di laut ya Oke, sekarang kita beresin semua sponge-sponge ini Dan kita bakalan bikin wither kita di bawah laut guys Kita bakalan coba apakah benar-benar pasif di sebelah sini Kalau di lautan gitu Ya, kita bakalan buktikan sekarang juga guys Hanya di channel Naidi sekarang ya Kita bakalan buktikan kebenarannya Oh no, dia tidak terlihat pasif Dia tetap menyerang semua ikan Ikan-ikan kasihan, no Dan dia bisa keluar dari air Ini scam Ini tidak benar Withernya mengamuk Mending aku kabur guys Ini merusak ekosistem Jadi ya, sesuai dengan eksperimenku barusan Steve Hack yang nomor 2 Tidak berhasil Aku nggak tahu gimana caranya Steve bisa menjinakan wither Tapi aku nggak bisa men Ini tidak berhasil Kita bakalan lanjut ke Steve Hack nomor 3 Apakah kamu tahu? Tahu apa emangnya guys Ada water bucket Dan dia menaruh water bucketnya What? Infinite water bucket Terus dia mengambil beberapa lava Dan wet sponge dibakar Harusnya wet sponge-nya menjadi sponge biasa kan ya guys Dan dia menukar bucket di bawahnya What? Bentar Dari mana ini woy? Dia bisa membuat infinite water bucket sekarang Oke Aku tidak tahu ilmu sirapa yang barusan dia pakai guys Tapi harusnya nggak bisa kan? Bentar Aku coba sendiri ini ya Furnace Terus wet sponge Terus kita bakalan ambil lava bucket Dan satu bucket kosong Oke-oke Jadi kita bakalan bikin wet sponge Terus kita lava bucket Terus bucketnya yang lava tadi dilepas Menjadi bucket yang baru Dan kalau misalnya kita tunggu Kita tunggu Menjadi sponge Dan water bucket Oh What? Kita punya sponge dan water bucket Bentar Bentar Ini beneran apa guys? Guys Aku tidak pernah tahu Permain Minecraft selama 5 tahun Nggak tahu ini aku guys Guys Ini ilmu sihir apa? What? Otakku termindblown guys Pasti otak kalian meledak juga kan? Lihat yang barusan itu Buat kalian yang udah tahu sebelum menonton video ini Tolong komen Berarti kalian adalah Minecraft tersejati kalian Aku tidak pernah tahu Bisa diperas seperti itu main water bucket Oke Yang barusan itu sangatlah keren Dan berfungsi juga Buat kehidupan Minecraft sehari-hari kita Maka dari itu kita bakalan lanjut Ke Steve Hack nomor 4 Aku seharusnya tidak melakukan ini Kamu seharusnya tidak melakukan apa Steve? Apa yang kamu perbuat sekarang? Snowman Dia menggunakan snowman Oke Terus dia mengambil Apa ini? Iron golem Bahan-bahan buat bikin iron golem Oh Aku tahu itu Aku tahu Pernah ada di tiktok hack itu ya Jadi kita bisa membuat iron golemnya miring gitu guys Dan dia stuck di pohon Oke Itu sedikit Menyiksa Aku rasa Oh Kenapa? Ini bisa apa? Oh Oke Yang terbentuk Si snowman dulu Oke Itu menarik Aku rasa Terus apa yang harusnya tidak boleh dilakukan ini? Kalau misalnya sama-sama miring Aku rasa What? What? Kenapa kok gak bisa yang sebelah sini? Oh I don't understand what happened Ya Jadi buat kalian yang belum pernah tonton Tiktok hack itu yang dulu Kita bisa membuat iron golem Dengan miring seperti ini guys Bam Atau tidak Bentar, 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 bentar Kita bakalan bikin ya Eh bukan snowblock Ini iron Terus kita bikin miring gini Dan ya Bisa miring seperti ini guys Tapi iron golemnya tidak tiduran ya disini ya Dia tetap berdiri tegak Meskipun dibikinnya dia tiduran Bisa juga dibikin kebalik seperti ini Jadi Kalau kebalik Ini dia Nah Atau tidak Bentar, bentar, bentar Ingatanku Ingatanku sedikit blurry Ya yang jelas bisa lah guys Dibikin samping seperti ini ya Yang penting gak ada pohon-pohonnya seperti ini Gak ada liftnya Jadi kita bakalan bikin seperti ini Dan ini hancurin Terus selanjutnya Nah Seperti itu Atau kita bisa bikin seperti ini Biar dia merasa tersiksa gitu You know Ya Nice Cara untuk menyiksa Iron golemmu guys Ternyata itu yang ditunjukkan di videonya Steve Tapi kalau misalnya snow golem gak bisa ya disini ya Soalnya snow golem Jatuh Oh dan iron golemnya akan mati sebentar lagi Oh no Woy Ayo woy Cepetan mati woy Yes Akhirnya mati Walaupun itu lumayan lama Aku juga pengen coba guys Kalau misalnya snow golem Ditiduran gini bisa gak ya Oh bisa Oke Menarik aku belum pernah coba Gimana kalau misalnya kita bikin seperti ini Jadi ini tiduran Terus ini juga tiduran Siapa yang bakalan dibikin sama pumpkinnya di tengah sini guys Bang Oh Snow golem Ternyata lebih prioritize snow golem guys Oh gak tau kenapa Tapi ya Mungkin itu adalah kodingan di minecraftnya ya You know Atau pergi kamu Mungkin yang di snow golem sebelah sini Terus ini bakalan kasih iron Dan kita bakalan lihat apa yang terjadi sekarang Bang Oh Oke Bukan masalah arah ternyata guys Ternyata emang snow golem aja yang lebih OP guys Kasian iron golem di anak tirikan minecraft Oke Jadi lanjut ke Steve Hex selanjutnya Oke Kita lihat lagi ya Do it right Cobblestone generator Oh oke Kalau misalnya bikin cobblestone generator aja Aku bisa lah guys Aku gak senup itu oke Kita bakalan bikin Water bucket Lava bucket Easy Cobblestone generator biasa kan Oke Eh jangan di No Kamu harusnya bikin ke bawah dikit No Lava mu jadi obsidian Dia mau ngajarin kita caranya bikin cobblestone generator yang bener apa Tapi kenapa kok dia bikinnya pake Stair Trap door Ngapain dikasih What Airnya dimasukin ke stairs Terus What Kok ada Kok ada cobblestone Oh my god Aku sampe gak bisa berkata-kata Kok bisa gitu loh guys Itu beneran bisa apa guys Padahal airnya gak nyentuh lava Kok bisa jadi cobblestone Oke kita bakalan buktikan guys Apakah beneran bisa ya Jadi kita bakalan butuh trap door Terus kita butuh stairs Water Sama lava bucket Dan ambil pickaxe juga mungkin Oke Kita bakalan coba bikin di sebelah sini ya Jadi tadi itu seperti ini Kita bakalan Tiga gini kan Terus ini ditaruh disini Ini cuma dikelilingin doang oke Terus dia bakalan bikin stairsnya seperti ini Terus di bagian sini dihancurin buat tempat cobblestone nya Terus dikasih air dulu di sebelah sini Oke Terus Terus kita bakalan ambil bucket biasa Ambil airnya Terus airnya ditaruh disini Terus lavanya ditaruh disini Terus jadi What Guys kenapa kau bisa Apakah minecraft ku terkutuk disini men Aku mulai takut guys Gak mungkin ini Gak mungkin ini Bentar Coba aku hancurin Apakah Oh my god Oh my god Ini beneran cobblestone generator guys Terus ngapain kita bikin kebau Oh my god Ini akan mengubah skyblock Menjadi lebih aman ya Soalnya biasanya kalau misalnya skyblock kan Lava kalian hilang gitu Jadi obsidian Kalian harus bikin pulau baru kan Sedih Kalau dengan metode ini Orang idiot pun bisa Membikin ini guys Kalau misalnya ini kubuka gimana Apakah bakalan bocor ya Bentar Pam Oh iya guys Bocor Oh berarti emang bocor dong Kalau gitu Oh Yup Emang bocor guys Kalau misalnya gak dikasih trapdoor ya Tapi itu keren sih sebenernya ya Soalnya Kalau stairs kan yang kebuka itu Bagian kanan kiri depannya ini Belakangnya gak kebuka Jadi kalau misalnya kanan kiri depannya Dikasih trapdoor Kan ketutup Makanya gak jadi obsidian guys Selavanya Well itu sebenernya cara yang lumayan pintar Aku rasa So ya Jadi sekian dulu buat video kali ini guys Kalau misalnya kalian suka video Steve Hack seperti ini Jangan lupa buat like Oke 40 ribu like Aku bakal nanjutin Steve Hack Yang lain-lain lagi guys Kita bakal buktikan Steve Hack Mana yang benar Dan mana yang salah So ya Jadi thank you guys for watching Jangan lupa buat like Subscribe ke Steve Subscribe ke Naidi Dan subscribe ke Comment Ging And I'll see you guys in the next video Bye Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax